Musim libur sekolah mendatangkan berkah tersendiri bagi penyedia jasa penyewaan sepeda ontel di kawasan Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat. Pantauan berita jakarta.com, Sabtu 4 Januari 2014, penyedia jasa sepeda ontel berjajar di Taman Fathahilah. Sepeda klasik yang telah dicat warna-warni ini pun laris disewa pengunjung untuk mengitari kawasan Kota Tua. Nuansa masa lalu di area museum sejarah Jakarta pun semakin kental terasa. Afif, pengunjung asal Depok, mengatakan harga sewa sepeda ontel masih cukup terjangkau. Lebih lanjut Afif menambahkan dirinya merasa senang sepeda yang mulai langkah ini masih bisa dinaikinya sekaligus untuk mengenang masa lalu. Pak ini kan ada sepeda ontel nih Pak nih, dari Kota Tua. Tadi Bapak dengan keluarga berarti kisah? Tadi Bapak, menurut Bapak harga sewa sepeda ontel sendiri murah meriah gak nih Pak? Murah meriah? Berapa tuh Pak? Rp20.000 untuk setengah jam. Itu terjangkau ya buat ini? Terjangkau banget. Terjangkau banget ya. Karena kita juga dari, kita juga gak punya sepeda seperti itu. Dan itu langkah ya. Kita kalau cari harus sampai kemana-mana. Jadi, kita tersediakan di sini sepeda kuno, kita bisa mengenang masa lalu, juga juga untuk usaha kiburan juga. Dengan harga sewa mulai dari Rp20.000 untuk setengah jam, penyedia jasa penyewaan sepeda ontel bisa mendapatkan keuntungan tiga kali lipat dibandingkan hari biasa. Agus, salah seorang penyedia jasa penyewaan sepeda ontel mengatakan, libur sekolah penyewa sepeda ontel meningkat. Setiap harinya pun dirinya bisa berpenghasilan antara Rp300.000 hingga Rp400.000. Untuk pengunjung sendiri di kawasan kota tua, itu ada peningkatan gak, Bang? Ada. Bahkan lebih baik pengunjungnya daripada hari biasa dan weekend biasa. Oh, gitu ya. Untuk yang sewa sepeda ontel itu banyak gak, Bang? Banyak. Ya, hari weekend biasa mungkin Bang salah 50 persen. Sekarang mungkin mereka sampai 70 persen lah. 70 persen ya? Itu kalau untuk yang sewa sepeda ontel mungkin sampai sore hari, Bang, biasanya? Ya, dari bukanya kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore ya? Ya, disini juga nyiapin paket keliling juga. Jadi tidak hanya pengunjung keliling di sini saja. Kita ada paket keliling, lima rute. Salah satunya Pelabuhan Sunda Kelapa, Busyumbahari, Menara Sabandar, Jembatan Kota Entan, dan Toko Merah. Jadi kembang paling melakukan sekitar 300 ribu, 400 ribu lah. Kalau hari biasa berapa? Hari biasa paling 100 ribu. 100 ribu ya? Ya. Berarti ini komunitas Bang ya? Ya, komunitas. Ada berapa orang Bang? Komunitas pada ontel Bang? Ada 38. 38 orang ya? Ya, 38 orang. Komunitas Pak Guyuban Ontel Wisata Taman Patahilan. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan. Selamat menikmati.